Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ini, kita akan membahas tentang gaya magnet pada kawat per arus. Maksudnya apa? Kita mulai saja langsung. Jadi gini, sebelumnya kita membahas tentang gaya magnet atau gaya Lorentz karena arus yang bergerak, muatan yang bergerak. Nah, sekarang kita coba tinjau adalah arus yang mengalir dalam sebuah kawat konduktor. Jadi misalnya ini ada sebuah kawat panjang, kemudian ada arus I mengalir ke sana. Nah, karena ada arus yang mengalir ke sana, artinya kan arus elektronnya yang kebalikan ke bawah. Nah, kita tahu bahwa F itu sama dengan B dikali Q dikali dengan V gitu ya. Kalau misalnya kita jabarkan, misalnya ini L ya. Ini kan panjang dari sini ke sini L nih. Kalau kita jabarkan lagi, berarti ini kan B dikali Q dikali L per waktu. V itu kan jarak per waktu ya. Nah, kalau kita lihat ini, K per T itu banyaknya arus muatan yang mengalir dalam satu-satu waktu itu kan sama dengan arus I gitu. Artinya kita bisa tulis juga bahwa F Lorentz itu, F L ya, F L itu sama dengan B dikali I dikali dengan L. L itu panjang kabelnya, panjang kawatnya. Nah, apa namanya, kaedah untuk menentukan arusnya sama dengan menggunakan tangan kanan ya. Kalau kita lihat arus, aliran muatan positif gitu ya. Jadi, arusnya ke sana, ke arah jempol, kemudian B-nya itu ke arah 4 jari ini dan F-nya itu arah telapak tangannya. Gitu. Jadi, apa? Jadi, begitu ada, misal di sini ya, ada medan magnet nih. Ada medan magnet ke arah luar ya, ke arah keluar bidang. Kemudian ada arus mengalir ke atas gitu ya, arus mengalir ke atas, maka akan mendapatkan gaya yaitu ke mana? Ke, ya ini, ke kanan gitu ya. Kita pakai tangan kanan ya, jadi medannya ke arah luar bidang, kemudian arah arusnya ke atas, maka gayanya ke kanan gitu ya. Gitu. Oke, kalau gitu kita coba agak lebih jelas yang di selanjutnya ya. Jadi gini. Misal gini, ini ada dua arus. Ada dua kawat berarus. Arus I1 sama I2. Terpisah dengan jarak D. Nah, gini. Kalau misalnya kita tinjau kawat yang pertama, kita tinjau kawat pertama ya. Tinjau kawat 1. Artinya apa? Di sini, si kawat 1, karena dia mengalir arus istrik, maka dia akan menghasilkan medan magnet kan? Masih ingat kan? Jadi B1, B1 itu ya, di sekeliling kawat arus ini kan berarti Mu0I per 2P R gitu ya. Atau di sini kita lihat nih, medan magnet yang dirasakan oleh I2 gitu ya. Jadi kan ini jaraknya dari sini ke sini kan D gitu ya. Ini P, D gitu ya. Ini besar medan magnet yang dirasakan oleh kawat 2 gitu. B1. Jadi, di kawat 2, maka kalau kita lihat kawat 2, tinjau kawat 2, sekarang kita tinjau kawat 2 ya. Kawat 2 yang ini, berarti dia akan mengalami gaya Lorentz kan? Kenapa? Karena dia mendapatkan medan magnet oleh arus 1, kemudian di sini juga ada arus, maka dia mendapatkan gaya Lorentz sebesar B dikali I dikali dengan L. Atau, karena ini tidak tahu panjangnya, berarti yang bisa kita hitung adalah ya persatuan panjangnya berapa gitu. Sama dengan B dikali I. Gimana cara nyarinya? Yaudah, B-nya itu kan ini. B1. Berarti, Mu0 dikali I1 ya. I1 ini dibagi 2P dikali D, dikali dengan I2 gitu. Ini kan I2-nya. Nah, ini besarnya gaya Lorentz perpanjang, persatuan panjang. Nah, arahnya kemana nih kalau seperti ini? Kita lihat nih. Karena kawat I1, maka dia menghasilkan medan magnet ke arah dalam kan? Menggunakan keadaan tangan lagi ya, ke arah dalam. Berarti di sini karena nilai medan magnetnya ke arah dalam, maka bisa kita gunakan keadaan tangan kanan juga. Arusnya ke atas, medan magnetnya ke dalam, maka gayanya ke kiri. Ini ke kiri. Kiri. Sebaliknya juga sama nih. Kalau misalnya kawat 2 kan menghasilkan medan magnet. Dirasakanlah oleh I1 gitu. Nah, I1-nya mengalirkan arus istik juga gitu. Karena dia ada medan magnet, ada arus istik, maka ke Hellerance. Ke Hellerance-nya ke mana? Ke arah kanan gitu. Oke. Ini sepintas tentang teorinya sedikit. Untuk lebih jelasnya, kita bisa kerjakan soal ini ya. Seperti biasa, saya akan pindahkan dulu ke corot-corotan. Oke, ini adalah soalnya. Udah saya klop, berarti ya. Jadi yang ditanya adalah, hitunglah besar dan arah aliran. Hitunglah besar dan arah aliran arus I2. Ini yang ditanya nih. I2. Pada kawat kanan, agar kawat kiri mendapatkan gaya sebesar F0,1 Newton. Berarti F di kawat 1, itu 0,1 Newton ke kiri. Ke kiri, berarti ke arah sana gitu ya F-nya ya. F1. Aduh, oke. Untuk setiap segmen kawat sepanjang 10 cm. Jadi, setiap 10 cm ya. L-nya berarti anggap aja 10 cm. Bila kawat tersebut dialiri arus sebesar I1-nya sama dengan berapa? 2 ampere. Kemudian D-nya itu sama dengan 5 cm. Oke. Jadi gini. Yang ditanyakan I2 ya. Supaya dia dapat gaya sebesar ini. Jadi, F1 itu. Sebenarnya kan B yang dikarenakan oleh I2. Jadi, B2. Dikalikan dengan I1. Dikalikan dengan 10 cm. Setiap 10 cm. Setiap 10 cm. Berarti dikali 0,1 meter ya. Dikalikan dengan L-nya gitu ya. Nah, besarnya B2. I2. Mu 0. I2. I2 per 2P D. Dikali I1. Dikali dengan L. Udah. Kita tinggal masukin angkanya. 4P dikali 10 cm. Dikali 10 cm. Dikali 10 cm. I2-nya 2 ampere. Dibagi 2P dikali 5 cm. Berarti 0,05. Dikali I1. I1-nya ditanya berapa? Dikali dengan L-nya adalah 10 cm. Berarti 0,1. Oke. Dari sini F1-nya. Kan kita tahu F1-nya adalah 0,1 Newton kan? 0,1. Nah, dari sini kita bisa dapat nih. I1 ya ini. Besarnya dulu ya. I1 sama dengan. Kalau kita utak-atik ya. Atau saya tulis saja lagi ya. Berarti I1-nya itu 2P kali 0,05 dikali 0,1 ya. Ini pindah ke sana. Kemudian ini per. 4P kali 10 pangkat min 7. Dikali 2. Kali 0,1. Ya, gitu ya. Nah, dapatlah I1-nya sama dengan. Dapatlah 125 ribu. Amper. Ya, ini arusnya sebesar gliskal ya. 125 ribu ampere gitu. Ya, mungkin angkanya kurang bagus lah di soal ini. Tapi ya, caranya begini gitu ya. Kalau ditunggu-tunggu sih benar. 125 ribu ampere. Nah, ini kan baru besarnya nih. Sekarang arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Sekarang gini. Nah, ini arah gaya yang dialami oleh kawat satu itu ke kiri. Berarti tapak tangannya ke kiri. Nah, kemudian arusnya itu ke atas. Berarti supaya dia bisa dapat arah gayanya ke kiri dan arusnya ke kanan, maka kita butuh medan magnet yang ke arah dalam kan di sini gitu ya. Gitu. Ini ke arah dalam nih. Sebelah sini gitu. Nah, kalau misalnya ini ke arah dalam, berarti kan medan magnetnya dihasilkan oleh I2 ini kan gitu ya. Nah, supaya dia ke arahnya dalam, berarti ini harus ke arah bawah gitu. Jadi, karena dia arusnya ke bawah, maka di sini kan dia gini ya. Di sini kan gini. Sebelah kirinya gitu. Sampai sana gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi, besarnya 120 ribu, arahnya ke bawah. I2 ya, sorry. Iya, I2. Maksudnya I2. Saya salah tadi. Ini harusnya yang dimasukkan ini. Oh, ini I1 gitu ya. Oke. Oh, ya, sorry. Ini saya salah masukin angka ya. Jadi, ini harusnya di sini. Berarti ini I2. Cari gitu ya, I2. Nah, ini I1-nya 2A gitu. Sudah, sama sih. Kalau angkanya sama gitu ya. Jadi, ini kita cari I2-nya. Nah, dapatnya ke bawah. Oke, ini materi tentang kawat. Gaya yang gaya lerenc pada kawat berarus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya.